dia yang pernah berjanji menungguku tapi hanya kenangan yang ku ingat dan ku dapat hingga saat ini Aisyah di akhir tahun era 90-an Indra masih mengenyam pendidikan di salah satu PTN di Malang Jawa Timur di semester 7 Indra sedang sibuk-sibuknya bergelut dengan mata kuliah skripsi demi menyusun sebuah skripsi ia rela pontang-panting ke sana kemari dan berusaha mencari buku-buku referensi sebagai acuan utama untuk menyusun skripsi dirasa masih ada yang kurang dengan buku referensi Indra akhir pekan Indra memutuskan untuk pergi ke salah satu temannya di kota santri untuk meminjam beberapa buku yang diperlukan di hari itu ia terpaksa harus menginap di rumah sang sobat lama yang sudah lulus selama menginap tak lupa Indra banyak bertanya teknik untuk meluluhkan dosen-dosen killer pembimbingnya waktu terus berjalan sampai hari Minggu malam selepas maghrib Indra diantar temannya ke sebuah tempat untuk naik bis menuju jurusan Malang sampai di lokasi pertigaan pinggir jalan mereka berhenti sejenak lokasi yang ditempat di Indra untuk menunggu bus itu sangat populer di kalangan masyarakat dengan sebutan gerdu papak Indra yang baru turun dari motor temannya berpesan dan izin pada Indra Indra aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama di sini karena ada acara tahlilan di tetangga iya nggak apa-apa terima kasih sudah menjamin bukunya iya sama-sama tapi jangan lupa kalau selesai balik Indra siap mas iya iya mas kira-kira bisnya datangnya lama apa tidak ya Oh bentar lagi juga datang Indra sabar biasanya satu jam sekali bis buspa Indra lewat sini Oh iya ya sudah siap mas hadiah Indra tak tinggal dulu ya jawab temannya sambil berlalu meninggalkan Indra berdiri sendirian di tepi jalan raya Indra berdiri sendirian melihat kendaraan lalu-lalang dari utara ke selatan dengan dan tetap memantau pergerakan sosok bis yang melegenda dari arah utara lama menunggu ia membakar rokok sambil membunuh waktu yang lewat tapi matanya tetap memperhatikan kendaraan yang bergerak dari utara waktu terus berjalan sampai jam tangan Indra menunjukkan jam 19 lewat 10 wajahnya semakin gelisah dan takut karena satu jam bis jurusan Malang belum juga datang saat itu ia takut malam itu ia tidak bisa balik ke Malang berkali-kali ia melihat jarum jam yang ikut melingkar di tangannya kanannya hingga 19.30 tepat ia benar-benar melihat ada sosok bis buspa Indra yang berjalan dari utara menekati dirinya refleks tangan kirinya melambai wajah sumringah memandang bis yang sudah berada di tepannya Sekitika itu mulut Indra berteriak Pak berhenti Pak berhenti Pak Sopir bis yang melihat pergerakan Indra mulai memperlambat laju kendaraannya dan bis itu pun melipir ke arah kiri hingga bus itu itu benar-benar berhenti di pinggir jalan Indra yang senang bukan kepalang berlari menuju bis dengan perasaan bahagia ia langsung naik ke dalam bis waktu sudah diatas bis Indra berhenti sejenak ke belakang sopir sedangkan untuk bisnya sendiri langsung memacu kembali kecepatan di jalan raya setelah bis berjalan Indra tetap berdiri mematung di belakang sopir bis dengan berdiri dan matanya penuh selidik untuk memeriksa sejenak tempat tutup yang kosong tapi waktu itu perasaan Indra mengenai isi bis ini adalah yang aneh karena dari pengamatannya para penumpang bis ini semuanya menatap kosong ke depan dan berwajah pucat para penumpang itu semuanya seperti bukalah manusia berumumnya mereka mempunyai dari raut muka yang sangat asing sebagian penumpang itu berwajah Arab dan Cina begitu juga dengan pakaian yang mereka kenakan tidak seperti di jamannya di akhir tahun 90-an aroma wangian daun Kampoja di dalam bus semakin kuat tercium hati Indra semakin takut dan kalup rasanya sakitiga itu juga ia ingin lari dan turun dari bis yang mengerikan ini tapi bis ini semakin lama berjalan semakin memacu kecepatannya lama ia mematung menahan nafas antara percaya dan tidak percaya yang ia hadapi saat itu kakinya mulai bergerak mundur Indra berpikir nekat mau keluar dari bis dengan paksa mas mas kesini masih kosong satu teriak gadis dengan tangan melampaikan ke arah Indra sepontan Indra yang melihat permintaan gadis berkerudung itu langsung berjalan menyusuri manusia-manusia aneh di kanan kirinya antara perasaan takut dan senang yang ia jalani saat itu sampai di belakang dia langsung menghampiri gadis itu dan tak pikir panjang lagi Indra langsung ikut duduk berdua dengan gadis yang berbaju muslimah itu saat Indra duduk gadis itu terlihat salah tingkah dan senyum-senyum melihat sosok Indra yang duduk di sampingnya Indra dengan tenang memposisikan duduknya dia memangku tas ransel di atas pahanya perasaan takut mulai di tepisnya dan perasaan itu kini berubah menjadi lebih tenang karena ada gadis yang seumuran dengannya di sampingnya dengan penampilan di jamannya beberapa menit kemudian sosok gadis berkerudung juga memandangi Indra tanpa rasa sungkan lagi masnya mau kemana tanya gadis itu dengan malu-malu sambil menatap wajah Indra mau ke Malang mbak mbaknya sendiri mau kemana kok sendirian jawab Indra dengan salah tingkah juga sama mas saya juga mau ke Malang kenalin mas namaku Aisyah katanya sambil menyunturkan tangan dan melempar senyum santiknya oh iya mbak nama ku Indra makasih mbak sudah dikasih tempat duduk jawab Indra dengan menggapai tangan lembut Aisyah sama-sama mas sudah sepantasnya itu Mas terima kasih mbak kalau begitu Mas Indra ke Malang mau kerja apa kuliah kuliah Mbak saya masih semester 7 Mbaknya dari mana kok sendirian saya dari rumah Mas memang rumahnya dimana Mbak rumah saya aslinya Madiun sama kalau begitu Mas saya juga semester 7 ngomong-ngomong Mas Indra sendiri dari mana Oh satu angkatan kita dong saya dari rumah teman habis pinjem buku Mbak asli saya dari Situarjo hehehe Iya Mas kok bisa kebetulan ya memangnya masnya kuliah dimana saya kuliah di Universitas A Mbak kalau Mbak Aisyah sendiri saya kuliah di Universitas B Oh kalau tinggalnya sekarang di sejarah mana Mbak kalau boleh tahu saya di Malang ngakos di Jalan Surabaya kalau Mas Indra Wah deket dong saya ngakos di Jalan Jombang Iya Mas kok bisa ya pembicaraan mereka terus berlangsung dengan sanda tawa Indra sendiri sudah tak memperdulikan langsung kondisi sekitarnya rasa takut di awal naik bis seketika lenyap gini yang ada Indra hanya fokus bicara dengan Aisyah karena obrolan mereka sama-sama sudah konek kondisi Indra sendiri saat itu juga masih sendiri alias jomblo dan ia sempat terlintas dalam benaknya malam itu sosok Aisyah ini sangat cocok dan full sefrekuensi dengannya kondisi begitu juga dengan Aisyah ia sangat merespon terhadap Indra juga sangat mengharapkan berkenalan itu berlanjut setibanya di Malang ketika mereka bicara panjang lebar sepertinya kedua insan ini sudah lama saling kenal sampai akhirnya mereka berdua memutuskan janjian untuk bertemu kembali beberapa hari ke depan saat itu juga Aisyah memberikan alamat kosnya kepada Indra begitu juga dengan Indra lama perjalanan sampai tak terasa akhirnya bis yang mereka tumpangi sampai di terminal Landung Sari Indra otomatis bersiap dan mau keluar terlebih dahulu tapi sebelumnya ia berpamitan dan jabat tangan dulu dengan Aisyah setelah bis berhenti di tengah terminal ia dengan cepat keluar dari bis dan langsung berdiri di pinggir jalan Indra yang masih berdiri di pinggir jalan sibuk melihat jam tangannya dan saat itu juga ia merasa ada yang aneh dengan jarum jam di tangannya seingatnya waktu ia naik bis dari kota asal jam masih menunjukkan jam 19.30 tapi saat itu yang ia lihat jam menunjukkan jam 19.35 persis hal itu sangat mustahil terjadi kepada dirinya sebab perjalanan dari kota temannya biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam yang ia alami saat itu hanya 5 menit saja dengan perasaan dan pikiran tidak percaya kini ia melihat sekeliling tapi yang ia lihat bukan terminal lagi melainkan jalanan dan trotoar pinggir jalan raya padahal perasaannya tadi ia yakin sudah turun di terminal Landung Sari Indra yang panik dan takut mulai berjalan dengan cepat untuk melihat jam tangannya kembali berulang kali ia melihat jam ternyata jamnya tetap di angka 19.35 beberapa meter ia berlari kecil ia mulai sadar bahwa dia turun di pemakaman China di daerah beji memang lokasi itu masih jauh dari terminal merasa semakin takut Indra berlari sambil mencari angkot yang lewat di jalanan untuk menuju terminal sesampainya di terminal Landung Sari Indra benar-benar melihat bahwa jam di terminal dan di tangannya saat itu masih menunjukkan jam 19.50 betapa kaget dan tak percayanya kejadian yang ia alami barusan ternyata yang ia alami adalah benar-benar nyata dan sesekali ia mencubit pipinya untuk memastikan bahwa ia tidak bermimpi tak mau pikir panjang lagi seketika itu juga ia langsung mencari angkot tak lagi menuju kosnya di jalan jombang sampai di kosan malam itu mulai Indra kepikiran otaknya sudah melayang tak tentu arah memikirkan tentang sosok Aisyah dengan berbagai kekanjilannya padahal sebelumnya juga ia yang sudah berjanji akan menemui di kosannya beberapa hari ke depan dan berharap banyak pada sosok gadis cantik ini untuk menjadikan pacarnya akhirnya sampai jam 2 pagi Indra baru bisa memejamkan matanya yang sudah lelah pagi menjelang Indra kembali disibukan dengan skripsinya dan lupa sementara kejadian tadi malam pagi itu ia langsung tancap gas ke rumah temannya untuk mengerjakan skripsi malam hari sekitar jam 20.00 ia baru kembali ke kosannya untuk istirahat dan saat asyik membaca buku Indra dikagetkan suara dari depan kos mas mas ada temannya yang nyari di depan teriak penjaga kos dari depan siapa pak jawab Indra sambil bangkit dan berjalan ke depan sampai di depan gerbang sang penjaga kembali masuk ke dalam rumah ia hanya menggeleng tidak kenal dengan sosok yang mencarinya Indra langsung menuju pintu depannya dan saat itu ia melihat sosok Aisyah sudah berdiri sambil tersenyum memandang Indra yang berjalan mendekatinya loh is kok malem-malem kamu kesini sendirian hehehe iya nih mas iseng mampir saja sih kebetulan lewat jalannya searah dari rumah teman oh begitu mari masuk dulu is kamu di kamar tinggal sama siapa sendirian is memang kenapa oh ya udah cuma nanya doang ayo masuk dulu iya nih aku tadi bawa makanan dimakan berdua enak kali ya hehehe boleh tuh is mereka berdua berjalan masuk ke kamar Indra sampai di dalam kamar pintunya tetap Indra buka Indra sendiri langsung menyuguhkan makanan ringan dan minuman seadanya malam itu mereka kembali berbincang tapi Indra seperti terhipnotis selama pembicaraan ia tidak bertanya tentang berbagai keganjilan kemarin malam sampai tak terasa waktu menunjukkan di jam 10 seketika Aisyah pamit untuk pulang kembali ke kosnya begitulah kehidupan asmara mereka berlangsung selama 6 hari berturut-turut Aisyah tetap datang di jam 9 malam dan pulang jam 10 malam Indra saat itu masih tergolong cupu ia tak menaruh curiga sama sekali kepada kebiasaan Aisyah kebiasaan yang selalu berkunjung di malam hari selain itu Indra masih fokus untuk menyelesaikan skripsinya dan setiap kali Aisyah mampir pasti ia membawa makanan ringan dan kata-kata humornya yang baru di malam ketujuh waktu mereka kembali berada berdua di kamar kos Indra mereka seperti biasa menikmati makanan ringan dan bercanda ish maaf aku lancang sebenarnya dari awal kita ketemu aku suka sama kamu aku hanya izin mengungkapkannya saja jika kamu tidak suka aku mohon maaf ucap Indra tegas dalam hening sambil menatap mata Aisyah iya Indra kamu gak lancang kok aku sendiri sebenarnya juga suka sama kamu jawab Aisyah sambil menunduk tersipu malu jadi iya mas aku terima kita pacaran jawabnya lirik seketika itu Indra memberikan sebuah bungkusan kecil yang sudah disiapkan dua hari yang lalu Aisyah sendiri menerima bungkusan kain merah kecil itu dan langsung memasukkan ke dalam tas tapi sayang malam itu waktu sudah menunjukkan jam 10 sepontan Aisyah pamit mas aku pamit balik ke kos dulu ya terima kasih kadonya kadonya dibuka di kos saja ya oh iya besok pagi aku ke kosan kamu boleh gak ya boleh lah beneran ya aku tunggu ya awas kalau gak datang oke siap non aku janji malam itu Aisyah kembali ke kosan tapi pikiran Indra malam itu sudah bahagia kejang-kejang tak peraturan setelah mengantar Aisyah Indra berjalan kembali ke kamar kos bernyanyi sekeras-kerasnya dan selalu tersenyum sendiri mengingat sudah mendapatkan gadis impiannya malam itu Indra memang tak bisa tidur untuk bisa segera bertemu Aisyah ia berencana pagi akhir pekan itu mengajak doi untuk jalan-jalan esok paginya sekitar jam 7 Indra yang sudah penasaran akan sosok Aisyah dirinya sudah tak terbendung lagi selesai berdandan dan sudah berpenampilan rapi dengan hati berbunga-bunga Indra pergi menuju jalan Surabaya ia berjalan sendiri pelan-pelan melihat nomor rumah satu persatu yang sesuai dengan catatan pemberian Aisyah seminggu yang lalu lama ia berjalan sampai akhirnya Indra menemukan kos yang dimaksud seketika Indra yang sudah merasa senang langsung berhenti dan melempar sapa-sapaannya dari luar pagar kos Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam jawab sosok ibu setengah bayah berjalan menghampiri Indra yang berdiri di depan pagar ada apa mas? nyari siapa? maaf ada perlu sedikit bu apa benar ini kosannya Aisyah? Aisyah yang dari Madiun itu ya mas? ini masnya siapa namanya? iya bu bener saya Indra bu oh iya mas Indra bener mas ini memang kosannya Mbak Aisyah yang dari Demadium masuk dulu sini mas iya bu terima kasih tapi Aisyahnya ada apa tidak bu? pemilik kos ini hanya diam dan berjalan tanpa menjawab Indra pun tetap berjalan mengikuti ibu kos itu sampai mereka berdua duduk berdua di teras rumah ibu kos Indra dengan mata penuh selitik memandangi raut wajah ibu ini karena ia curiga sosok ibu kos ini seperti menyembunyikan sesuatu sebab ia tak langsung memanggilkan anak kosnya malah mengajak berduaan dirasa keadaan sudah cukup tenang ibu kos ini mengawali pembicaraan kembali sebelumnya saya mohon maaf mas Indra iya memang kenapa bu? memang benar Mbak Aisyah itu di kos ini tapi itu tujuh tahun yang lalu ha? mak.. maksudnya gimana bu? saya gak ngerti Mbak Aisyah yang mas Indra maksud itu sebenarnya sudah meninggal deg hati dan pikiran Indra seketika hancur iya masih tak percaya apa yang baru saja dikatakan oleh ibu kos suasana menjadi hening diam sejenak sambil mengumpulkan kekuatan Indra mulai bertanya kembali kok.. kok bisa bu? saya gak percaya jangan bohong ibu tadi malam saya aja ketemu dan kami jadian bu bener mas Indra meninggalnya Mbak Aisyah dulu karena kecelakaan di daerah beji tepatnya di samping makan bu cina itu bohong ibu bohong sergah Indra yang tak menerima kenyataan ibu kos sepontan pergi dari teras dan beberapa menit kemudian ia kembali lalu sang ibu kos menyodorkan foto Aisyah yang sudah kusam ini kan mas Mbak Aisyahnya i.. iya bu bener bener bu ini pacar saya jawab Indra terbata-bata dengan sesak di dada kemudian Indra menekuk mukanya dan terus memandangi foto hitam putih itu lama memandangi foto kekasihnya akhirnya dengan kenyataan pahit ia menerima dan Indra pamit untuk kembali ke kos dan meminta maaf kepada ibu Salma selaku ibu kos Aisyah tujuh tahun yang lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.